Akibat faktor iklim yang tak menentu, membuat hasil panen di tingkat petani berkurang. Hal ini membuat para petani tidak maksimal melakukan panen. Meski demikian, para petani tetap semangat menjemur padi hasil panen mereka. Para petani sawah yang ada di Kabupaten Tanjung Capung Barat, kini telah memasuki musim panen. Namun sayangnya, kualitas hasil panen yang didapatkan kurang maksimal. Ini disebabkan faktor iklim atau cuaca yang tidak baik, sehingga hasil panen yang didapatkan petani berkurang. Hal ini seperti terlihat di Desa Pempengis Kecamatan Bram Itam, di ladang sawah tersebut terlihat sawah telah dipanen oleh petani. Salah satu petani di kawasan Desa Pempengis, Rahman mengatakan, kualitas padi yang ia panen cukup baik. Meski tahun ini hasil panen belum memuaskan, sebab biasanya ia mampu memanen sekitar 100 kaleng. Namun saat ini justru hanya 70 kaleng hasil panen padi yang ia dapat. Ia berharap pemerintah dapat memberi bantuan berupa pupuk khusus racun, guna mempermudah memberantas rumput liar di sekitar sawah ketika panen telah usai seperti saat ini. Keklim cuaca ini juga ya, panas ini pengaruh ya. Panas pengaruh ya. Jadi, berkurang hasilnya nyusut tak pandennya? Kalau kami pribadi ya sedikit nyusut lah. Berapa itu biasanya pak, nyusutnya? Sekitar berapa itu? Jauh lah. Jauh ya. Biasanya sekali panen berapa pak bisa dapat? Di sini kan orang hitung kaleng ya. Berapa kaleng biasanya? Kalau mungkin ya biasa 100 itu paling tahun ini 70 lagi. 70 tinggal ya. Sementara terpisah, Abdul Haris, staf fungsional ahli muda Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura mengatakan, saat ini kendala petani sawah yakni pada harga pupuk yang masih mahal. Takayal ini menjadi keluhan dari petani sawah. Itu tadilah harga herbi itu naik kan. Petani kita ini kan modal ini kan kurang. Itu beli herbi itu iya bang ya? Mahal ya? Mahal, dua kali di empat. Biasanya kan iklim. Masa iklim juga? Iklim.